Tessa Mariska enggak kenal, terus Dewi bilang, oh kenal, tadi aku ketemu sama Kak Tessa, kakak Kak Tessa, kenal kok, dia bilang kayak gitu kan, ya orang aku enggak kenal, dan disitulah akhirnya saya ketika kemarin saya dengar bahwa mereka bilang laki-laki ini tidak pernah dengan perempuan, saya tidak pernah dengan perempuan, berarti dia juga enggak ada kan, gitu. Karena saya ingin saya flashback bahwa ternyata kan dia juga pernah berbohong, Dewi bertanya tentang kenal gak sama Kak Tessa Mariska, dia bilang enggak kenal, tapi kan memang laki-laki ini emang sudah hebat, hebat berbohong. KDP sendiri ada yang mau disampaikan enggak sih, ternyata tadi, apa resomasinya, permintaan, gimana? Dari aku, hobi ku, dari aku kecil, jalan-jalan, aku keluar nanti, ke Eropa, ke Amerika, Alhamdulillah, aku menghendap di batal mewah, Alhamdulillah, aku menghendap di rumah temanku yang ada di Amerika, yang mewah-mewah, yang bagus-bagus, baik-baik, aku enggak penuh dari jalan-jalan-jalan, ya itu aja, jahat banget, boleh. Kedepannya mau masih berhubungan baik atau seperti apa, Pak Indah? Kita lihat nanti, pastinya, saya tidak pernah, saya tidak pernah dilihat-dilihatin dia, dilihat di, apa, apalagi, saya tahu, nama seorang indah saya tidak sebesar deh, persis, tapi saya tidak kenakan sosial, apalagi saya, untuk melakukan Facebook ini, teman-teman pengacara saya, banyak yang sudah lama, tapi saya itu tidak kenal, tapi lama-kelamaan dilihatnya itu, setiap hari belakang itu, ngakitin saya. Sakit banget, sakit banget, sakit banget, sampai ibarat kata mamah saya, dia sampai nangis, kalau dengar dia lah, mamah saya bilang, kamu ada apa sih, sari, enggak ada apa-apa, kenapa dia se-tega itu, ngata-ngatain aku terus, nilai. Padahal pure kakak melakukannya dengan membantu dia ibar gitu ya, Pak, tega banget. Aku dibilang sama dia adalah, kenal juga cuma sekilas doang, enggak ada yang kenal sekilas, yang suruh ke rumahnya selalu dia, kakak di mana, kakak kemarin, kemarin aku, kakak di mana, kakak di mana. Dan dia di life selalu bilang, katanya aku yang selalu ke rumahnya dia. Ya aku ke rumahnya dia, karena dia juga WA aku, terupan aku aku disuruh. Kayak gitu, dan sampai aku ya, pebantuku sampai bilang, enggak pernah di rumah, aku enggak pernah di rumah, kakak di rumah dia, enggak boleh pulang. Kebaikan, kebaikan kakak, enggak diangkatnya kata suai paja malu. Terima kasih.